Intro Kepala Kepolisian Resor Palu AKBP Muhammad Saleh didampingi komunitas mobil pajaro Indonesia One Palu dan komunitas Jeep Rubicon Palu melaksanakan bakti sosial ke beberapa pantiasuhan yang ada di Kota Palu pada Senin 13 April 2020 Dalam kegiatan tersebut, kedatangan rombongan dipimpin langsung Kepolis Palu mengunjungi pondok pasantren Tajwidil Quran yang berada di Kelurahan Palupi dan sekaligus memberikan bantuan kepada Kepala Pantiasuhan Ustadz Haji Abdul Rofiq berupa kebutuhan pokok seperti beras, indomie, dan gula Selain bantuan berupa sembako, tim juga menyerahkan masker sebagai sarana pencegah penyebaran virus COVID-19 Pada kesempatan itu, dalam sambutannya Kepolis Palu untuk tetap jaga jarak dan jaga kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kepolis Palu bersama dengan rekan-rekan dari klub Pajero sama Robicon Kita hari ini ingin berbagi ceria berbagi rezeki dengan rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang berada di Pantiasuhan hubungan dengan penyebaran virus Corona yang mana saat ini mungkin tidak bisa bekerja dengan baik tidak bisa bekerja dan beraktivitas dengan baik Oleh sebab itu, Kepolis dan rekan-rekan dari Pajero serta klub Robicon memberikan satu inisiasi bagi masyarakat Kota Palu untuk kita berbagi Kita jangan melihat apa itu isinya tapi mulai dari saat ini dan sekarang juga mari kita sisihkan rezeki yang kita punyai dan ingat, rezeki yang kita punyai adalah ada rezeki dari orang lain mungkin dan saat ini dan kita tahu bahwa dengan adanya virus Corona ini kita harus selalu menjaga jarak kita gunakan masker ya kemudian kita cuci tangan ingat ada setiap keluar rumah kita harus cuci tangan cuci baju kemudian kita mandi dulu baru kita berjengkelama dengan keluarga mungkin bisa ditambahkan oleh bro kita dari Pak Ejal, silahkan terima kasih terima kasih Pak Pak Pores kami dari Pajero Indonesia berterima kasih kepada jajaran Pores Palu yang telah bersama-sama kami bersama Jip Robicon Selesengah untuk melakukan baku sosial harapan kami bantuan yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik di Pantai Suhan terima kasih mungkin dari Jip Komuniti Pak Haji Faisal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya menghimbau kepada semua komunitas yang ada di Palu mari kita berbagi dalam rangka mesosialisasikan COVID-19 ini agar kita semua bisa membantu saudara-saudara kita saya dari Jip Rubicon perwakilan kota Palu mengharapkan semua teman-teman yang ada komunitas di Palu agar sekiranya bisa berbagi terima kasih sementara itu di tempat yang berbeda Kapolres Palu bersama tim melakukan kunjungan dan bakti sosial ke Panti Asuhan dan anak yatim antara lain Panti Asuhan Al Mubarak di Jalan Munif Rahman Panti Asuhan Baitul Yatima Al Hairat di Jalan Sis Al Jufri Panti Asuhan Kristen Immanuel di Jalan Sultan Hasanuddin dan Panti Asuhan As Sabur yang berlokasi di Kelurahan Kawat Tuna Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mari kita lanjutkan kegiatan bakti sosial ini kita mulai nawah itu kita niat baik kita mulai dari Pores Palu dan nanti mudah-mudahan niatan yang baik ini menjadi amal ibadah buat kita semua dan ingat ini kita bukan riak kita bukan sombong tapi ingin kita berbagi kita menyampaikan bahwa sesungguhnya yang ada di luar sana masih ada kekurangan sebagi kekurangan bingung untuk mencari nafkah oleh sebab itu mari kita satukan kekuatan mari kita solid jangan mencari kelemahan jangan nyinyir dengan keadaan jangan lemah dengan keadaan saat ini kita terus sabar 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 dan kuat kita jalani kehidupan dengan baik-baiknya kita pergunakan masker dan kita tetap di rumah dan jangan lupa tidak mudik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih pemirsa Kylie TV yang setia menonton berita-berita seputar Kota Palu jangan lupa subscribe comment like and share selamat menikmati